Banyak sekali kutunya Dan kita akan gunakan ramuan yang tadi untuk menyemprotnya Seringkali hal yang menurut kita kecil ternyata memiliki manfaat yang begitu besar Seperti halnya yang ada di depan layar HP sahabat Ternyata tumpukan sisa atau bekas sisa sayur yang tidak terpakai di dapur Bisa kita gunakan sebagai formula untuk mengobati yang namanya keriting daun Yang disebabkan oleh trips maupun jenis kutu-kutu daun lainnya Nah caranya sangat sederhana sahabat Nah disini beli menggunakan air putih biasa Oke seperti itu Kemudian masukkan sisa sayuran tadi Ini pasti ada Pagi-pagi ketika istri kita masak Bagi sahabat yang miliki istri atau yang ibunya sedang memasak di dapur Jangan sampai limbahnya atau hasil sisa sayurannya ini dibuang percuma Karena ini bisa kita gunakan sebagai penyelamat di kebun organik Kemudian yang tak kalah penting Nah saya bisa sediakan ini adalah bawang putih cukup satu siung saja Caranya adalah sahabat tinggal geprek Ini beli sudah siapkan disini talanannya Sahabat digeprek seperti ini Biarkan bersama kulitnya tidak usah dikepas Oke kemudian setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam ember Sudah berisi air dan bersama limbah hasil sisa pembuatan sayur di dapur Jadi kalau ada sisanya itu macam-macam sahabatnya Ada kulit wortel Ada kulit kentang Ada sawi Ada kol Ada macam-macam lah pokoknya Intinya apalagi ada kulit bawang Bawang merah maupun bawang putih silahkan dimasukkan saja Nah kemudian sekarang kita tutup dengan menggunakan plastik Tutup serapat-rapatnya Karena ini merupakan proses yang singkat Jadi cukup didiamkan selama kurang lebih 24 jam saja 24 jam Jangan kurang dari 24 jam sahabat ya Misalkan sahabat membuat pagi ini Jam 9 pagi Maka besok jam 9 pagi berikutnya sudah bisa diaplikasikan Untuk aplikasi kita akan sambung videonya besok Baik sahabat ini sudah 24 jam Tempat 24 jam Jadi di jam yang sama di esok harinya Kemudian sekarang kita akan buka Nah yang terlihat disini Tidak terlalu jauh berbeda dengan yang kemarin Tapi aromanya sudah seperti aroma sup Jadi karena ada bawang putih disana Kemudian ada sayur-sayuran Disini aromanya persis seperti aroma sup Tapi jangan khawatir ini bukan untuk kita makan Jadi ini adalah sarana untuk kita Membasmi yang namanya Kutu-kutuan di belakang daun Yang sering sekali membuat gangguan pada tanaman kita Kemudian step berikutnya adalah Kita harus menyaringnya sahabat Nah disini beli menggunakan saringan Dari saringan tangki semprot yang besar sahabat ya Karena saringannya sangat rapat Sehingga pori-pori pun akan aman Pori-pori dari alat semprot yang kita gunakan itu akan aman Tidak akan tersumbat Bila sahabat tidak milikinya Sahabat bisa menambahkan kain Sebagai lapisan untuk menyaring Meskipun memang ini kalau Potongan dari sisa sayuran bekas di dapur itu Tidak terlalu kecil sahabat Jadi jangan khawatir Aromanya luar biasa Ini sudah seperti aroma sup benar Tapi yang jelas Aroma inilah yang tidak disukai oleh hama Karena sifat dari pestisida nabati ini adalah Yang bersifat dari pilihan Jadi bukan pestisida nabati bersifat kontak Seperti halnya beli menggunakan Pesnap dari gadung maupun dari mimbah Nah kemudian sahabat siapkan saja alat semprot Disini beli menggunakan alat semprot yang kecil sahabat Karena memang jumlah dari tanaman yang terserang Keriting daun itu saat ini sedikit Jadi gunakan alat semprot yang sedikit Kemudian apakah perlu dicampur air beli Sesuaikan dengan besaran tanaman Atau usia tanaman yang ingin sahabat sembuhkan Disini karena beli ingin Targetnya adalah terong yang sudah cukup tua Maka beli tidak campur dengan air lagi Karena apa? Karena disini ada bawang putih sahabat Jadi hati-hati Sahabat yang paling tahu Usia dari tanaman sahabat yang akan sahabat sembuhkan Seperti itu Nah kemudian langsung saja kita praktek Nah jadi sahabat Seperti yang sahabat lihat Ini ada salah satu pohon dari terong Ini mengalami yang namanya keriput Di bagian daun paling mudanya Paling atas Jadi sebabnya jelas Karena beli Kebetulan taruh di bawah naungan Dari tanaman kelor yang sudah besar ini Satu sisi memang positif Karena naungannya bisa Mengurangi sedikit cahaya matahari Tetapi ternyata Banyak sekali terjadi gangguan hama Karena memang dari atas itu menularkan Ke yang ada di bawahnya Jadi disini Sayangnya disini kameranya Mungkin kurang jelas dalam memperlihatkannya Jadi yang jelas disini banyak sekali kutu-kutuan sahabat Banyak sekali kutunya Dan kita akan gunakan ramuan yang tadi Untuk menyemprotnya Nah jadi dari bagian atas Kemudian bagian bawahnya Kita semprot secara merata Jadi karena alat semprot kita kecil Jadi caranya ya manual seperti ini sahabat Tapi kalau alat semprotnya besar 16 liter dan jumlah yang terganggu banyak Jadi langsung saja tidak perlu sedetail ini sahabatnya Nah kemudian intervalnya Kapan bisa disemprot lagi beli? Sesering mungkin sahabat Karena ini pestisi dan nabati bersifat ringan Jadi setiap hari pun tidak masalah Sampai benar-benar sembuh Sirinya sembuh adalah Tunas mulai normal Tunas mulai normal Tidak ketik lagi Karena nutrisi sudah tidak disurut lagi Oleh kutu-kutuan yang bersembunyi di belakang daun Nah jadi tidak cukup hanya sampai disitu Karena ini pucuk daun paling atas itu Nutrisinya habis disedot oleh si kutu-kutuan Maka disini beli tambahkan juga Terakhir adalah pupuk kompos Disini beli menggunakan kompos granul sahabat ya Bagi sahabat yang belum tahu kompos granul Ada videonya sahabat Cara membuatnya pun sudah ada Meskipun ini adalah generasi kedua Pupuk kompos granul generasi kedua Yang diberkaya dengan mikroorganisme Yang beli dapat di ladang pisang Tepatnya di perakaran pisang Maka ini akan menjaga Sekaligus menjaga tanaman Dari yang namanya gangguan jamur patogen Nah satu lagi keuntungannya adalah Menggunakan pesisida basemprot Seperti tadi sahabat Juga bisa mengupuk tanaman di fase vegetatif Karena bahan-bahan yang kita gunakan itu Sangat baik Bila menjadi pupuk di fase vegetatif Jadi Jangan heran bila nanti hasilnya Ini akan menjadi lebar sahabat ya Akan menjadi lebih lebar Kemudian Lebih subur daunnya sahabat Kemudian juga lebih tebal dan mengkilap Jadi ini akan menjadi pesisida nabati favorit sahabat Pohon cabai yang nampaknya sudah mulai sembuh Meskipun dulu kondisinya sudah mustahil Nampaknya untuk bisa sembuh sahabat ya Ini beli tanam Kebetulan di bawahnya ada jalur listrik Tapi beli manfaatkan Tetap beli tanami cabai Dan kondisinya sekarang sudah mulai membaik Bahkan di sebelahnya Sudah mulai berbuah sahabat ya Dengan cukup lebat Meskipun semuanya Sempat kena serangan Sakit seperti itu serangan kutuh Yang parah Karena memang tempatnya sendiri tidak layak Untuk ditanami Tapi beli paksakan untuk menanaminya Karena lapisan medianya Hanya sekitar Kena lebih 20 cm saja Tapi sekarang sudah berbuah Dan cukup baik Beli akan jelaskan di akhir video nanti Apa sebabnya Namun yang jelas Tanaman yang beli tanam di jalur listrik ini Sahabat Dulunya benar-benar Geragas Benar-benar parah Nah akhirnya Beli rutin menggunakan Dari ramuan yang tadi Beli jelaskan di awal video Ramuan sederhana Yang setiap hari ada Di dapur kita Dan akhirnya Sembuh seperti sekarang Meskipun belum 100% pulih Tapi sudah menunjukkan Arah positif Dan sudah mulai muncul Bakal buah Sedangkan yang disebelahnya ini Cabai disebelahnya Sudah tidak Begitu mempan lagi Menggunakan Pestis dan beripilen Akhirnya beli menggunakan Pesna berbahan Mimba Yang dicampur dengan Umbi gadung Sehingga sifatnya racun Atau kontak Menyasar langsung pada hama Dan akhirnya Kabar baiknya Pada fase Vegetatif Sudah mulai menunjukkan Baktinya Sudah mulai berbuah Dan ada yang merah Sahabat Dan satu lagi Sahabat Jangan lupa Untuk selalu memberikan Granular Sahabatnya Karena sudah terbukti Sekali Kompos yang Sebenarnya ini Adalah kompos Yang komplit Sekali sahabat Jadi Jangan lupa Untuk membuatnya Karena video sudah ada Sahabat bisa manfaatkan Ini di musim kemarau Luar biasa Manfaatnya Karena Tidak mudah Untuk mengering Kelembaban terjaga Jadi kelembaban dari tanaman Juga terjaga sahabat Jadi Sangat rugi Bila sahabat Tidak membuatnya Tengok videonya Ketik saja Kompos Granul Bali Orienti TV Maka disana ada Cara membuatnya Ada yang dari Generasi pertama Sampai generasi kedua Dan bagi sahabat Yang tidak memiliki Waktu untuk membuatnya Sampai bisa tengok Di Sopi Di BOTV Shop Disana Untuk hari ini Dan besok Mungkin masih ada diskon Sampai 15% Luar biasa Jadi silahkan Silahkan dicoba Dibikin Maupun didapatkan Di Sopi Oke cukup sampai disini Video beli kali ini Intinya adalah Video kali ini Mengajarkan bagaimana Jangan sekali-sekali Kita meremehkan Bahan yang terlihat Sepilih Terlihat kecil Terlihat sebagai sampah Akan tapi Memiliki efek Yang sangat besar Ternyata di kebun organik kita Jangan lupa Selalu berusaha Alhamdulillah hari ini Agar kita bisa Panen esok hari Sampai jumpa lagi Di video-video beli Berikutnya Terima kasih